Kita semua tahu masa jajahan VOC Belanda berlangsung cukup lama. Semasa pendudukan VOC Belanda, banyak infrastruktur yang mereka bangun di Nusantara termasuk rumah peninggalan VOC Belanda yang megah ini pada zamannya. Rumah Gubernur Jenderal Van Imhoef ini pun menjadi saksi sejarah Batavia dari masa VOC hingga reformasi. Rumah mewah peninggalan zaman kompeni ini dibangun tahun 1730 oleh Menir Gustav Wilhelm Van Imhoef sebelum dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal. Walau begitu, Van Imhoef terbilang kaya raya karena harta warisan bapaknya serta jabatan penting VOC yang bergaji tinggi. Jadi wajar saja Van Imhoef mampu membangun rumah mewah ini. Van Imhoef seolah ingin menunjukkan status sosialnya yang prestisius dengan membangun rumah megah di pusat pemerintahan dan perdagangan Batavia masa VOC. Karena kedua hal itulah, Batavia menjadi kental akan praktek perbudakan zaman kompeni hingga pembantaian orang-orang Tionghoa yang tentu saja terjadi di sekitar rumah peninggalan VOC Belanda ini. Sejarah panjang yang dimiliki rumah peninggalan VOC Belanda yang dikenal dengan toko merah ini mungkin akan menguras emosi kalian. Hampir 300 tahun kisah sedih, heroik, kejam, dan tragis membalut rumah kuno ini dengan sempurna. Dan semua kisah itu akan saya sampaikan dalam video kali ini sambil kita telusur ke dalam rumah peninggalan zaman VOC Belanda ini. Oke, luar biasa, mantap. Jadi sekarang saya ada, bukan ada sih, balik lagi saya ke kawasan Kota Tua Jakarta. Dulunya adalah pusat perdagangan dan pusat pemerintahan Batavia terutama pada saat zaman-zaman VOC berpuasa ya. Jadi di depan saya sekarang sudah ada toko merah. Sekarang pintunya sudah kebuka sih. Ternyata sekarang sudah dijadikan kafe. First impression saya ya, agak takut masuk ke toko merah ini. Bukan karena ada setan ya, bukan. Jadi karena bangunan-bangunan Belanda itu kan dibangun mewah itu memberikan rasa intimidasi kepada pribumi gitu. Nah, sekarang saya juga sama nih. Saya takut masuk ke dalam karena kalau dilihat-lihat ya, kayaknya harga makanannya mahal deh. Kan nggak lucu gitu, kalau saya habis makan, makanannya udah habis, saya masa ninggalin KTP sih. Kayaknya saya siap sih, apapun demi kalian gitu kan. meskipun harganya mungkin mahal, tapi tetap saya akan masuk ke dalam. Karena saya siap untuk tidak makan besoknya. Begitu, kacih, mantap. Kalau di zaman sekarang, pria ini mungkin bisa disebut sultan. Karena saking kaya raya, bahkan sebelum menjadi gubernur jenderal VOC di Nusantara. Van Imhoef datang dari keluarga tajir di negeri Belanda dan ketika berkarir di kantor VOC Batavia, karir Van Imhoef cepat melejit karena punya koneksi yang kuat dari faktor keluarganya dengan para petinggi VOC di Batavia. Dari sini kita tahu bahwa praktek nepotisme juga dilakukan oleh bangsa Belanda. Van Imhoef membangun rumah tinggal yang mewah ini dengan harta warisan dan gaji yang tinggi ketika ia masih menapaki karir di kantor VOC Batavia. Pasca terjadinya peristiwa geger pecinan Batavia 1740, Van Imhoef dipanggil pulang ke Belanda untuk dilantik menjadi pengganti gubernur jenderal Adrian Valkenir yang kabur setelah peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa itu. Van Imhoef pun kembali ke tanah koloni VOC di Nusantara sebagai gubernur jenderal VOC. Ia kembali dengan tugas yang berat diantaranya adalah memulihkan keamanan di Batavia, termasuk mencari dan menangkap Adrian Valkenir yang harus dihukum berat. Selain itu, Van Imhoef mengubah sistem pendidikan, perekonomian dan perdagangan VOC sampai memberantas korupsi. Van Imhoef bahkan harus membuat larangan mandi di sungai untuk seluruh penduduk Batavia, baik itu golongan Eropa, Timur Asing maupun Pribumi. Mandi di sungai adalah hal yang biasa dilakukan penduduk Batavia untuk menjaga kebersihan. Tapi Van Imhoef menilai air sungai dan kanal tidak layak untuk kesehatan, tetapi tidak diketahui lebih lanjut tentang solusi Van Imhoef atas kebijakannya ini. Tanpa kita sadari, gubernur jenderal Van Imhoef juga berkontribusi untuk bangsa Indonesia hingga saat ini, karena di masa gubernur jenderal inilah yang mendirikan layanan pos dan sistem pegadaian pertama kali di Nusantara yang dimulai dari Batavia tentunya. Sampai sekarang, pemikiran Van Imhoef terbukti masih sangat bermanfaat untuk bangsa Indonesia hingga saat ini dan mungkin sampai masa depan. Eits, tapi jangan lupa juga, Van Imhoef inilah biang kerok terpecahnya Kesultanan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta dalam rangka politik pecah belah khas Belanda, dengan tujuan melemahkan kekuatan penguasa lokal agar tidak bersatu padu melawan kekuatan VOC. Ini efeknya masih terasa betul sampai sekarang ya. Nah tuh teman-teman, liatin tuh, yang makan di situ bermobil semua gitu kan. Yaudah, kita nyebrang, kita masuk aja lah ya. Nah, pokoknya terabas aja, kalau misalkan duit saya kurang, ya nyuci piring kayaknya oke juga sih. Di sini gitu ya. Mantap! Bahkan, ketika Van Imhoef masih menjabat gubernur jenderal, rumah tinggalnya ini menjadi sekolah maritim untuk para calon pelaut handal zaman kompeni Belanda. Karena Van Imhoef mendirikan rumah peristirahatan yang jauh lebih mewah lagi dan berada di luar tembok Batavia, apalagi kalau bukan istana Bogor. Hmm, enak betul. Setelah Van Imhoef wafat tahun 1750 dan dimakamkan di Batavia, rumah tinggal Imhoef ini beralih menjadi hotel mewah khusus buat para golongan Eropa. Orang pribumi jangan harap boleh menginap di hotel ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya tahun 1851, seorang Tionghoa bernama Oi Liao Kong memiliki bekas rumah Van Imhoef ini dan difungsikan sebagai ruko. Sejak itulah warna merah mendominasi rumah zaman kompeni ini. Nama toko merah sendiri didapatkan dari penduduk Batavia karena warna kusen dan jendela yang dicat warna merah tua. Akhirnya semakin kental pula warna merah di bagian luar dan dalam bangunan kolonial ini. Setelah tidak lagi menjadi toko, rumah kolonial ini sempat digunakan oleh Bang Furindi di awal abad 20 serta mempertahankan warna merah yang telah ada sebelumnya. Beberapa perusahaan zaman Belanda juga sempat menempati bangunan ini dan warna merah masih melekat agar selalu diingat warga Batavia. Waduh, marketing S3 udah ada sejak dulu ternyata ya. Akhirnya militer Jepang pun datang tahun 1942. Bekas rumah Van Imhoef ini pun dijadikan gudang obat-obatan serta alat medis untuk persiapan perang tentara Jepang. Setelah Jepang pergi, bangunan kolonial ini kembali digunakan oleh beberapa perusahaan Belanda. Akhirnya Indonesia merdeka. Bangunan kolonial ini pun diambil alih oleh Republik Indonesia dan singkat cerita, bangunan kolonial ini pun diresmikan sebagai cagar budaya tahun 1993 dan dimiliki oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sejak tahun 2003. Bagaimana mantap teman-teman? Tadi saya sempat lihat ada papan informasi sejarah dari Toko Merah ini ya, sejarah singkatnya. Jadi menurut papan informasi tadi, jadi gedung Toko Merah ini itu sebetulnya rumah kembar ya. Rumah kembarnya itu ada dua, lantai atas dan lantai bawah. Tapi dalam satu atap begitu. Jadi memang pada saat itu sedang ngetrend tuh model rumah di kalangan para pejabat-pejabat atau menir-menir Belanda begitu ya, bisa jadi seperti itu. Saya nangkepnya seperti itu begitu ya teman-teman ya. Ih, cakep bener ya. Nah teman-teman ini gagang pintunya nih. Di jaman VOC ada nih model yang kayak begini nih. Ini ada kayak pentilnya gitu ya. Ini artistik juga sih nilai seninya tuh. Aduh, udah saya jangan lama-lama megang kayak beginian. Otak saya traveling. Sambil kita masuk guys, berhubung kafe ini masih baru buka di Toko Merah Kota Tuan Jakarta ada hal yang menurut saya perlu disampaikan untuk antisipasi kalian kalau berkunjung ke Cafe Rodewinkle ini. Udah yuk ah teman-teman, yuk kita masuk aja yuk teman-teman. Ini pesan makannya di mana ini? Saya juga belum tahu ya. Pesan makannya di mana ya Pak? Reservasi nggak ada reservasi sebetulnya. Cuman hari ini lagi pool. Betul, betulnya kalau kami mau nolak juga nggak enak kan. Oh gitu. Cuman perlu disampaikan bahwa kami lagi offer kelapakan di keteteran di bar sama di kitchen. Takutnya service order makan atau minum juga telak. Kan yang enak. Jadi service nggak maksimal Pak ya. Oh gitu. Oh maksudnya saya kalau mau makan atau minum masih bisa cuman nunggu agak lama. Nah jadi teman-teman untuk hari ini ya dia berhubung tadi saya mau pesan makan dan minum. Ternyata lagi penuh ya. Jadi saya harus nunggu dulu nih sekitar 1 jam begitu ya. Tapi paling nggak udah dikasih tahu sih, udah dikasih info bahwa reservasinya itu sedang penuh begitu ya teman-teman ya. Jadi nggak digantung gitu. Kayak dia menggantung cinta saya gitu kan. Nah sekarang kita fokus aja melihat keindahan bangunan ini ya. Sengaja saya taruh kisah sejarah kelam ini ketika kita masuk di dalam toko merah. Di balik keindahannya yang luar biasa, toko merah kota tua Jakarta menyimpan kisah kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pemicu terjadinya peristiwa geger pecinan Batavia ini adalah krisis ekonomi yang melanda Batavia di akhir abad 17. Untuk menguatkan ekonomi VOC itu, kompeni Belanda mendatangkan lebih banyak orang Tionghoa ke Batavia sambil menerapkan pajak kepada setiap orang Tionghoa di Batavia untuk mengisi uang kas VOC. Seiring berjalannya waktu, pihak VOC tidak lagi menerapkan pajak kepada orang-orang Tionghoa ini karena banyaknya protes dari kalangan Tionghoa di Batavia. Tapi krisis ekonomi masih melanda. Uang kas VOC masih menipis karena roda perdagangan kompeni yang lesu. Singkat cerita, pada tahun 1738, uang kas VOC terus menipis karena harga pasar yang makin merosot serta adanya persaingan dagang antara VOC Belanda dengan Inggris. Untuk mengisi kembali uang kas itu, pihak VOC kembali menerapkan pajak kepada orang-orang Tionghoa Batavia dengan alasan harus memperbarui surat izin tinggal yang bisa dibeli dengan harga tertentu. Pada saat itu tercatat kurang lebih ada 10.000 orang Batavia dan sekitarnya. Kebayangkan berapa uang yang didapat VOC dari biaya surat izin tinggal ini. Tapi sayangnya saat itu banyak orang Tionghoa yang menganggur karena para pengusaha yang bangkrut akibat krisis ekonomi. Akhirnya mereka ini tidak bisa membayar surat izin tinggal tersebut. Karena hal itulah VOC akhirnya bertindak tegas dan kejam. Orang-orang Tionghoa yang menganggur akan ditangkap dan dibawa ke Sri Lanka untuk dipekerjakan di sana. Itulah alasan VOC untuk mengurangi jumlah orang Tionghoa yang semakin banyak di Batavia dan berpotensi melawan kekuasaan VOC saat itu. Tapi dalam prakteknya VOC bertindak lebih kejam. Orang-orang Tionghoa yang harusnya dirazia ini malah dihilangkan nyawanya tanpa pandang bulu. Tercatat sekitar 10.000 nyawa orang Tionghoa melayang. Dan jasad orang-orang Tionghoa ini dibiarkan begitu saja. Ketika terjadi genosida ini, tempat eksekusi orang-orang Tionghoa banyak terjadi di depan Museum Sejarah Jakarta. Sedangkan orang Tionghoa yang berusaha melarikan diri banyak tertangkap di depan toko merah ini dan langsung dieksekusi di toko merah ini juga. Ih, takut. Maka tak heran banyak kabar miring seputar toko merah yang terkesan kental dengan hawa mistis. Hadeh, orang Indonesia. Oke, mantap teman-teman. Coba sekarang kita naik ke lantai atas ya. Saya belum tahu diizinkannya sampai di mana nih. Karena saya tadi belum ketemu atau belum ngobrol lebih jauh lagi sama Satpam ya. Jadi kita lihat aja mungkin sampai mana gitu ya kita diizinkannya. Nah, ternyata baru sampai lantai yang atas aja belum ya. Lantai satu belum. Belum diizinkan. Kita baru sampai di sini aja. Ini untuk spot foto-foto para pengunjung ya. Jadi mungkin kalau ngintip boleh kali ya. Oke, begitu. Coba kita ngintip sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini sungguh luar biasa ini cantiknya. Ini adalah situasi dari lantai yang atas ya. Jadi lantai atas ini, lantainya itu terbuat dari kayu. Begitu ya. Kalau yang di lantai bawah tadi kan marmer ya. Lantai keramik gitu dari Italia. Kalau yang lantai atasnya ini terbuat dari kayu. Begitu ya teman-teman. Udah, nanti siapa tahu kalau restoran ini udah rame. Boleh kali ya naik ke atas gitu. Pengen gitu lihat view kota Batavia dari atas gitu ya. Begitu, mantap. Nah, teman-teman tuh kelihatan tuh di bagian atas itu ya. Ada akses lagi yang menuju ke ruangan yang sebelah sana ya. Jangan dihaluin ya kalau di situ ada noni Belandanya. Jangan bikin cafe ini. Ih, takut. Tadi kan kita masuk dari pintu itu. Nah, bagian situ untuk sama tempat makan dan minum juga. Oh, ternyata di bagian yang ini. Ternyata di bagian ini masih kosong ya teman-teman ya. Belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pihak kristu. Begitu ya. Jadi baru di bagian luarnya aja. Begitu kan. Ini masih kosong ya. Itu bisa lihat sendiri. Ih, cakep banget loh. Ini, sumpah. Kalau nggak salah tuh toko merah ini ya pernah dijadikan tempat syuting ya. Film apa gitu saya lupa. Kalau teman-teman ingat filmnya silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Begitu, mantap. Tadi kita sudah lihat sisi sebelah kiri dari rumah peninggalan Van Imhof. Nah, sekarang kita lihat sisi sebelah kanan dari rumah bersejarah ini. Nah, teman-teman kalau yang di bagian ini ya. Yang non area, non smoking ini. Ada dua tempat ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu yang sebelah sini ya. Nah, kalau untuk bagian yang ini sama nih. Tidak boleh merokok ya. Area tidak boleh merokok di sini. Nah, seperti ini. Ini tembok-temboknya masih ada ya juga yang belum rapi. Begitu. Nah, bisa lihat juga pemandangan yang di seberangnya sana. Nah, itu akses yang ke ruang sebelahnya tadi. Nah, sekarang saya balik lagi deh. Begitu ya. Ini luar biasa mantep ini. Keren. Mantep. Balik lagi ke sana. Belum puas lihat interior lantai atas kan. Yuk sambil pesan kopi, kita lihat lantai atas. Makanan dan minumannya itu nanti akan ada waitress yang nantar ke sini gitu. Nanti tinggal kasih tahu tempat kalian duduk di mana nanti ada waitress yang nantar gitu ya. Wajar perikannya. Masa tayar mandi. Kebetulan nih, saya ada foto lawas bagian interior dari rumah Van Imhof. Baik itu lantai dasar maupun lantai satu. Di rumah kolonial ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi praktek perbudakan masa kompeni. Mengingat menir Van Imhof, seorang Belanda yang kaya raya, maka dia pasti punya budak di rumah ini. Karena di zaman itu para budak merupakan aset berharga. Singkatnya adalah, semakin banyak budak yang kamu punya, maka semakin tinggi status sosial kamu di mata masyarakat. Bahkan kalau kamu wafat di zaman kolonial, para budak yang kamu punya itu bisa dijadikan harta warisan. Nah, kalau abang yang datang ini bukan budak, karena sudah berbeda definisi dan konteksnya. Udah ah bahas perbudakannya, saya makin naus nih. Teman-teman, kalau kalian mau pesen makanan dan minuman, jadi kalian tinggal scan barcode ini, nanti di situ tertera sekalian sama harganya dan menu-menu makanannya. Jadi, nggak usah repot-repot begitu. Tadi saya sempat gini, sempat gila. Nanti saya antar ininya masih ke sana ya, udah kaya makan di luar. Nah, teman-teman, begitu kita habis scan barcode ya, di sini muncul menu-menunya nih. Tuh, lihat harganya. Untuk es, kopi, itu sekitar Rp50 ribuan lah ya. Kalau buat saya pribadi ya, saya mendingan beli kopi warungan sih, terus kasih es gitu ya. Ah, dengan dasar-menir. Nggak model ya kok, kayak begini nih. Pembayarannya. Ini bisa non-tunai, bisa juga cash ya, teman-teman. Tadi saya udah nanya ke Mas Wighters-nya. Untuk link dari menu pemesanan di cafe ini ya, mungkin nanti saya taruh di deskripsi ya. Jadi, mungkin kalian mau lihat-lihat dulu rate harganya yang komplit ya, dari kopi, makanan, kue-kue. Nah, jadi nanti kalian ada gambaran gitu, harus nyiapin budget berapa, kalau mau makan di sini, mau makan sendiri, apalagi berdua tuh, hati-hati tuh. Wah, boncos nanti dompet kita. Tapi kalau link yang nggak bisa, ya udah, ya saya mohon maaf gitu ya. Mungkin ini aja kali ya. Apa? Es karamel latte, ya akhirnya datang juga. Es yang saya pesen, yang tadi harganya totalnya itu Rp48 ribu. Ya, ini bisa buat beli makan warpet 3 kali tuh. Kita coba rasanya. Rasanya kalau belum diaduk, tentu saja pahit. Kopi ini emang enak banget ya. Jadi harga yang agak mahal ini, terbayar dengan rasa kopi ini yang enak gitu ya. Mantap. Sejak masa kolonial VOC Belanda khususnya, Jakarta berubah menjadi pusat perekonomian di Nusantara. Jangan heran, akhirnya Jakarta menjadi kota yang dibangun untuk memenuhi impian para penguasa. Toko Merah Kota Tua Jakarta salah satu saksi bisu berbagai macam sejarah yang terjadi di negara Indonesia ini. Rumah Gubernur Jenderal yang mewah ini mengajarkan pada kita semua agar menahan keegoisan diri yang bisa merugikan orang lain. Jangan ada lagi sifat merendahkan orang lain seperti perbudakan zaman kolonial karena semua manusia derajatnya sama di hadapan Tuhan. Tuh, dengerin ya. Oke, mantap itu tadi perjalanan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung. Nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.